Tim sapu bersih narkoba Polres Asahan berhasil meringkus remaja pedagang narkoba jenis sabu di pinggir sungai di jalan Patimura, Kisaran Asahan. Untuk mengelabui petugas, tersangka membuang narkoba di semak-semak dan berhasil ditemukan petugas. Dari sekitar lokasi, petugas berhasil menemukan alat isap sabu berupa kaca pirex, bong, dan uang yang diduga baru saja digunakan para tersangka. Remaja yang tengah mabuk minuman keras tersebut sempat mengelak dan mengaku tidak mengkonsumsi narkoba. Petugas yang curiga oleh para remaja tersebut langsung menyisir ke lokasi. Selanjutnya, para remaja langsung dibawa ke Mapolres Asahan untuk penyelidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, para tersangka terpaksa mendekam di sel tahanan Mapolres Asahan dan satu paket sabu beserta alat isapnya diamankan sebagai barang bukti. Di sini kita tadi melakukan patroli, patroli tim Paus yaitu Satgas Protektif. Dan di Jalan Patimura kita mengamankan tiga penugas, satu di antaranya perempuan, dua laki-laki. Mereka berdalih hanya duduk dan minum. Namun tim, kita tidak merasa yakin bahwasannya mereka menunjuk. Kita lakukan pegeledahan sekitar lokasi, kita temukan satu kotak rokok yang berisi satu paket juga sabu, satu bukus plastik klip kosong. Dan kita terlokasi, benar mereka mengatakan ini adalah miliknya yang diperoleh dari seorang laki-laki. Dan saat itu juga kita lakukan pengembangan berhadap satu orang laki-laki yang sudah kita tangkap. Dari Asahan Sumatera Utara, Rasyit Rido Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih.